Intro Namaku Dini Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir Yang sedang mengurus tugas akhir untuk bahan kelulusanku Ini adalah pengalamanku Melihat dengan jelas sebuah sosok makhluk gaib Lebih tepatnya orang-orang bilang dengan sebutan hantu Saat ini aku tinggal di sebuah kosan Sebenarnya ini juga tempat kakakku Sebenarnya aku tinggal di rumah bersama orang tuaku Namun karena akhir-akhir ini Aku sangat disibukan dengan urusan di luar rumah Aku memutuskan untuk menumpang di kosan kakakku ini Terlebih kosan kakakku Dekat dengan kampusku Berikut tempat mainku juga Katanya rumah kos ini memang memiliki banyak cerita seram Dan banyak sekali penampakannya Namun selama aku menginap disana Aku belum pernah melihat penampakan Atau merasakan hal-hal yang aneh Jadi terkadang suka bercanda menantang kehadiran mereka Bisa dibilang sombral Walaupun aku seorang wanita Dan sebenarnya aku termasuk orang yang penakut sejak kecil Tapi karena disini banyak orang Jadi kenapa harus takut Pikirku saat itu Waktu itu sekitar jam sembilan malam Aku baru saja selesai mengerjakan tugasku di kampus Setelah semua selesai Aku langsung pulang Menuju kosan kakakku Suasana di kosan memang sudah lumayan gelap Karena kamar kakakku ada di lantai tiga Aku harus menaiki tangga Dan entah kenapa Saat itu aku tidak berani melihat ke atas Sehingga aku naik tangga dengan wajah agak menunduk Terlebih cuaca saat itu Baru saja diguyur hujan Kak Buka pintunya kak Kak Sepertinya Kakakku tidak pulang malam itu Karena tidak ada jawaban Dari dalam tempat tinggalnya Dan Ketika aku mencoba mencari kunci Ternyata kunci kamar diletakkan di tempat biasa Aku pun langsung mengambil kunci kamar Dan bergegas untuk masuk Karena banyaknya tugas yang ku kerjakan hari itu Tanpa menyalakan lampu-lampu terlebih dahulu Aku langsung menyimpan tas laptopku Dan bergegas menuju kamar mandi Untuk segera bersih-bersih Setelah itu Lanjut menuju tempat tidur Untuk beristirahat Sebelum tidur Aku sempat mengirim pesan pada kakak Untuk memberi kabar Bahwa aku sudah berada di kosan Tak lama dari itu Aku pun tertidur Sampai Entah jam berapa Aku tiba-tiba saja terbangun Karena ku rasakan Badanku menjadi berat sekarang Seperti ada sesuatu di atas badanku Duh apaan sih ini Ketika ku bukakan mataku Kulihat Tidak ada apa-apa Kemudian Aku membalikan badanku Dan Ku dengar Seperti ada seseorang yang memanggilku Aku pun membuka mataku kembali Dan kali ini Aku beranjak dari tempat tidur Untuk menyalakan lampu Sambil memeriksa Siapa tahu Kakakku yang sudah pulang Ketika lampuku nyalakan Ternyata tidak ada orang Aku pun langsung mematikan kembali lampu Dan Astaga Saat lampuku matikan Aku melihat Seperti ada sebuah sosok Yang sedang berdiri di sebelah kasurku Berwarna putih Namun tidak terlalu jelas Reflek Reflek aku pun langsung menyalakan lampu kembali Dan ketika ku nyalakan Tidak ada apa-apa Karena penasaran Ku matikan kembali lampu itu Dan Sosok yang kulihat tadi Kini terlihat kembali Ku coba perhatikan sosok itu dengan seksama Takutnya Aku salah lihat Sampai Astaga Sosok itu Kini seperti meloncat-loncat Itu poncong Ya Tuhan Tak lama dari itu Sosok itu meloncat menghampiriku Ku coba menggerakkan badanku Tapi Tidak bisa bergerak Sampai Perlahan sosok itu Tepat berada di hadapanku Kini jelas kulihat sosok ini Sangatlah tinggi Dengan muka yang hitam pekat Namun Kini dia menata padaku Sambil disertai suara menggeram Sangat seram sekali Dan Tiba-tiba Sosok pocong itu perlahan Membumpungkan kepalanya ke arahku Dan Dia pun berbising Dan sejak itu Aku tidak ingat apa-apa lagi Ketika tersadar Aku sudah bukan berada di bensiku lagi Aku seperti berada di alam lain Aku melihat Seperti kejadian-kejadian Yang terjadi disini dulunya seperti apa Kejadian yang sangat menyeramkan Aku hanya bisa menangis melihat itu semua Sambil menangis Aku terus berdoa sebisaku Sampai Aku pun terbangun Dan ketika kulihat Ternyata aku hanya bermimpi Aku masih terduduk di atas tempat tidur Kulihat Kakakku pun sudah pulang Dan berada di dalam kamar Melihatku yang bangun dengan wajah yang sangat panik Kakakku pun langsung menghampiriku Dan menanyakan ada apa Aku langsung memeluk kakakku Dan menceritakan apa yang aku alami malam itu Dan setelah aku menceritakan semuanya Aku meminta kepada kakak Untuk mengantarkanku pulang ke rumah malam itu juga Di perjalanan pulang menuju rumah Kakakku terus berusaha menenangkanku Agar tidak panik berlebihan Dan mengingatkanku Untuk tidak melakukan hal sombra lagi Apalagi Menantang hal-hal yang belum tentu kita tahu Akan terjadi seperti apa Semenjak kejadian itu Aku tidak berani lagi untuk sombra Apalagi di tempat Yang aku tidak tahu asal-usulnya Karena mungkin Bisa saja Mereka yang berada di sana Selain kita Merasa terganggu Dengan adanya kehadiran kita Terima kasih telah menonton